Intro Pada pertemuan kali ini Kita akan sedikit mengulas tentang Ratim Masuyati Yang bergelar Kusti Pangeran Hariup Burumpoyo Sebagai Sri Sultan Hamengkubwono VIII Sri Sultan Hamengkubwono VIII Adalah Sultan Kedelapan Kasultanan Yogyakarta Yang memerintah Pada tahun 1921 Sampai tahun 1939 Pada tanggal 3 Mart tahun 1880 Lahirlah putra Sri Sultan Hamengkubwono VII Dari rahim Kusti Kanjeng Ratu Hemas Yang diberi nama Kusti Ratim Masuyati Setelah dewasa Kusti Ratim Masuyati Bergelar Kusti Pangeran Hariupuru Boyo Yang telah dinobatkan Sebagai Sri Sultan Hamengkubwono VIII Perjalanan Kusti Pangeran Hariupuru Boyo Sebagai penerus tahta Kasultanan Yogyakarta Sesungguhnya melalui jalan yang panjang Awalnya Sri Sultan Hamengkubwono VII Telah mengangkat putra sulung Kusti Kanjeng Ratu Hemas Yaitu Kusti Ratim Mas Ahatiyat Sebagai putra mahkota Akan tetapi Tidak lama setelah dinobatkan Sebagai putra mahkota Kusti Ratim Mas Ahatiyat Sakit hingga meninggal dunia Sri Sultan Hamengkubwono VII Kemudian mengangkat Kusti Ratim Mas Pratista Sebagai pengganti putra mahkota sebelumnya Putra mahkota kedua Yang juga bergelar Adi Pati Juminah ini Di kemudian hari gelarnya dicabut Karena alasan kesehatan Posisi putra mahkota Untuk yang ketiga kalinya Kemudian jatuh kepada Kusti Ratim Mas Putro Nasib baik Tidak berpihak kepada Kusti Ratim Mas Putro Yang juga meninggal dunia Akibat sakit keras Akhirnya Pilihan Sri Sultan Hamengkubwono VII Jatuh kepada Kusti Pangeran Haryo Purpoyo Tahun 1920 Kusti Pangeran Haryo Purpoyo Sedang menembus studi di Belanda Ketika sang ayahandanya Sri Sultan Hamengkubwono VII Mengungkapkan niat untuk lengser ke Prabun Mendengar hal ini Residen Yongkwir Yang menjadi wakil pemerintahan Belanda di Yogyakarta Mengusulkan kepada Gubernur Jendra Van Limburg Styrum Agar upaya pergantian tahta dipercepat Dikarenakan posisi Kusti Pangeran Haryo Purpoyo Masih di Belanda Maka Van Limburg Styrum Yang menyetujui gagasan tadi Memerintahkan Yongkwir Agar mendesak Sri Sultan Hamengkubwono VII Untuk segera memanggil pulang Kusti Pangeran Haryo Purpoyo Melalui telegram Sri Sultan Hamengkubwono VII Menyetujui usulan tersebut Dan menirimkan telegram Pada awal November Tahun 1920 Di dalam telegram itu Sri Sultan Hamengkubwono VII Menyampaikan agar Kusti Purpoyo Jangan terlalu lama di Eropa Karena putra dan putri Kerabat dan abdi talem Sudah menanti-nanti ke pulangan beliau Setelah Kusti Pangeran Haryo Purpoyo Setuju untuk pulang ke Yogyakarta Dan dijadikan pengganti ayahandanya Sri Sultan Hamengkubwono VII Memutuskan untuk lerah ke Prabun Atau turun tahta Dan beristirahat di pesangkeran Ambarukmu Pada tanggal 8 Februari tahun 1921 Kusti Pangeran Haryo Purpoyo Kemudian dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengkubwono VIII Kekayaan keraton yang cukup besar kala itu Dimanfaatkan sebanyak-banyaknya Oleh Sri Sultan Hamengkubwono VIII Untuk mendorong dunia pendidikan Seperti ayahandanya Beliau juga mengharuskan putra-putrinya Untuk menempuh pendidikan formal setinggi mungkin Bahkan bila perlu hingga ke negeri Belanda Sekolah-sekolah Organisasi dan munculnya aktivis Banyak berkembang di masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubwono VIII Sekolah Taman Siswa Nasional Yang berdiri pada tanggal 3 Juli tahun 1922 Organisasi Politik Katolik Jawi pada tahun 1923 Dan Kongres Perempuan pada tahun 1929 adalah contoh-contohnya Perhatian beliau di dunia kesehatan juga sangat besar Misalnya dengan mendukung pengadaan ambulans untuk rumah sakit onder de bohon Yang saat ini bernama Pantirapi Selain itu Sri Sultan Hamengkubwono VIII Juga banyak mengadakan perombakan atau rehabilitasi bangunan Bangsa Paklaran, Teratak Siti Hinggil, Gerbang Dono Pratopo, dan Masjid Gede adalah beberapa bangunan yang beliau berbaiki Di dalam lingkungan keluarganya sendiri Sri Sultan Hamengkubwono VIII juga banyak melakukan terobosan Hal tersebut terjadi bahkan semenjak beliau belum menjadi sultan Salah satunya adalah dengan menitipkan anak-anaknya di luar lingkungan keraton Mendoro Ratin Mas Doro Jatun yang kelak menjabat sebagai Sri Sultan Hamengkubwono IX Dari umur 4 tahun sudah ditipkan ke keluarga Belanda Tidak ada inang atau pengasuh yang menjaga Pangeran kecil itu dituntut untuk hidup mandiri Dan merasakan hidup sebagaimana kebanyakan masyarakat pada umumnya Langkah-langkah yang diambil oleh Sri Sultan Hamengkubwono VIII tersebut Adalah cerminan dari sikap beliau yang berpedoman pada ungkapan Wong Seng Kalingan Suko hilang perayitani Yang artinya orang yang sudah merasakan nikmat akan hilang kewaspadaannya Pada tahun 1939 beliau memanggil puteranya Pendoro Ratin Mas Doro Jatun yang sedang belajar di negeri Belanda Setelah keduanya bertemu di Batavia Sri Sultan Hamengkubwono VIII kemudian menyerahkan pusaka keraton Kiai Jokowi turun kepada Pendoro Ratin Mas Doro Jatun Dengan demikian ini menunjukkan bahwa Pendoro Ratin Mas Doro Jatun Telah ditunjuk menjadi penerus tahtas peninggalnya Setibanya di Batavia menjemput Pendoro Ratin Mas Doro Jatun tersebut Sri Sultan Hamengkubwono VIII wafat pada tanggal 22 Oktober tahun 1939 di Rumah Sakit Pantirapih Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubwono VIII dimakamkan di Astana Saptorenggo, Bancimantan Imokiri Seperti yang sudah disinggung diatas Di masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubwono VIII Yogyakarta mengalami kemajuan pesat di bidang pendidikan dan kesehatan Dalam bidang arsitektur, bentuk fisik keraton saat ini Adalah hasil perombakan pada masa pemberitaan Sri Sultan Hamengkubwono VIII Di bidang seni tari, banyak sekali tarian diciptakan pada era kepemimpinan beliau Di antaranya adalah peksan serimpi layu-layu, peksan gadut kocosutejo, bedoyo gandrung manis, bedoyo kuwong-kuwong, dan masih banyak lagi Pada masa ini pula, pembakuan terhadap pakem tari klasik gaya Yogyakarta dimulai Masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubwono VIII juga dikenal sebagai masa keemasan pentas wayang wong Pementasan wayang orang besar-besaran hingga memakan waktu tiga hari banyak dan sering dilakukan di era ini Lebih dari 20 lakon dikembangkan pada masa Sri Sultan Hamengkubwono VIII Dari segi busana, untuk tari betoyo, Sri Sultan Hamengkubwono VIII melakukan perubahan besar Karya tari betoyo yang lahir pada era ini tidak menggunakan kampuh dan paisagen Di masa ini, penari menggunakan jamang dan bulu-bulu, baju tanpa lengan, serta kain serintan Demikian sekelumit ulasan tentang Ratin Masyriati sebagai Sri Sultan Hamengkubwono VIII Semoga ulasan ini dapat sedikit menambah wawasan kita akan warna-warni sejarah Nusantara Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun versi, jangan ragu-ragu mengkoreksi kami di kolom komentar Silakan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat Akhir kata, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa tercurahkan bagi kita semua Terima kasih telah menyaksikan video ini Terima kasih telah menonton!